Halo teman-teman, jumpa lagi bareng aku di channel Yuleka Hoteng kali ini aku akan membahas atau akan jawab kenapa aplikasi CapCut Lemot padahal memori kita, memori internal kita masih banyak kenapa? apa penyebabnya? simak video ini sampai selesai disini aku langsung melakukan editing kita bikin proyek baru, misalkan ini kita tambahkan di timeline nah kebetulan disini biasanya kita pilih efek disini kan ada efek video nah ini kadang lemot, kadang lama nah ini kan termasuk lemot ya penyebabnya itu kalau ini disebabkan oleh koneksi internet pastikan koneksi internetnya stabil nah tips dari aku, coba matikan dulu koneksi internetnya seperti ini kemudian silahkan dinyalakan ulang dan saya anjurkan untuk pakai wifi aja yang lebih stabil cuma kalau misalkan ada data seluruh telekomsel pakai aja telekomsel oke, nah selanjutnya mungkin ada teman-teman yang lain akan melakukan editing kemudian, bentar dia terus menambahkan sebuah filter atau efek nah bentar misalkan kita pakai filter ini ya saturasi ini nah kemudian saat editing dia lama itu kenapa? nah itu biasanya disebabkan oleh yang pertama adalah yang pasti spek hp ya itu tidak bisa diganggu gugat itu bisa disebabkan oleh spek hp contoh, disini kan kita misalkan membuka banyak sekali aplikasi maka biasanya RAM kita yang kurang mumpuni atau kurang cukup untuk membackup pekerjaan ini nah yang kedua adalah chipset atau si prosesor hp nya kurang kurang apa namanya kurang mumpuni lah intinya dan tips dari aku misalkan ini ada banyak sekali aplikasi yang terbuka ditutup aja seperti ini ya caranya dibuka resen app lalu pilih aplikasi yang harus ditutup yang pasti selain cap cut atau cap cut nah misalkan tapi ada tapi nya ya biasanya itu ada yang mengeluh dan bukan hanya satu orang di efek ini biasanya kalau mengubah wajah biasanya itu nah ini ada efek tubuh nah efek tubuh ini biasanya sangat mempengaruhi ya misalkan kan disini ada wajah nah itu memang bisa jadi dari aplikasinya dari aplikasinya dia memang tidak kuat dan bisa disebabkan juga kualitas video yang kita edit itu terlalu tinggi misalkan kita mengedit video yang resolusinya sampai 4K biasanya cap cut tidak kuat atau hp kita yang tidak kuat nah jadi harus dipastikan yang pertama koneksi internet stabil yang kedua memori ya memori harus cukup kemudian resolusi video yang kita edit harus kalau bisa ya tidak sampai 4K dan disini untuk apa namanya pengaturan resolusinya disesuaikan sesuai kebutuhan saja jangan terlalu tinggi-tinggi jangan rata kanan seperti ini itu bisa mengurangi banyak memori kita ya oke itu aja yang bisa saya sampaikan dan misalkan ini ada tips lain cuman tips ini enggak apa namanya enggak begitu ngefek ya biasanya kita buka aplikasi kita pilih manajemen aplikasi lalu kita pilih gap cut bentar masih memuat atau loading kita pilih gap cut lalu kita pilih bagian penyimpanan dan kita bisa menghapus chase chase ini sampah ya teman-teman bisa menghapusnya kapan aja tapi kalau ini terlalu tinggi chase ini dibiarkan terus-menerus itu sangat berpengaruh kepada kinerja ponsel kita oke itu aja yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat jangan lupa subscribe channel Lelika OT kita jumpa lagi di video saya selanjutnya oke terima kasih